Halo Ada Podcast, kembali lagi bersama saya Ismina Dila di program Ada Parlementaryak. Dan kali ini saya sudah berada di tempat tinggal salah satu anggota Dewan. Ya, halo Mbak Faisal nih. Halo Ada Podcast, Mbak Ismi sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kira-kira kali ini kita akan mengusung tema apa dan membahas apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast. Yuk, let's go. Nggak pantas aja kalau gini hari itu bikin kartu yang masih susah. Ada anak yang lahir di Bekasi tidak dilebelin NIK kependudukan Kota Bekasi. Itu kan buat saya sebenarnya ya yang kayak gitu-gitu diberesin dululah gitu. Karena kalau administrasi kependudukan sudah rapi, kita juga mengelola pemerintahan ini enak kok. Baik, disini saya sudah bersama bintang tamu yang nggak kalah kerennya dari episode-episode sebelumnya. Dan disini sudah bersama Bang Faisal nih. Halo, apa kabar nih Bang Faisal? Alhamdulillah, Mbak Ismi. Baik. Gimana? Alhamdulillah, saya juga baik nih. Disini saya pengen ngobrol-ngobrol santai lah ya kita ya. Karena kan nanti yang nonton ini anak-anak milenial nih Bang. Temen-temennya ada podcast. Benar, temen-temen ada podcast. Apa sebutannya? Temen-temen doang sih, tapi ini di program ada parlementaria. Khusus ya? Iya, khusus ini. Jadi memang ini terkhusus untuk milenial dan khususnya juga buat kota Bekasi nih. Oh gitu? Iya, karena kita akan membahas juga mengenai ada sih kependudukan ini. Ah oke. Pernasalahan yang di Bekasi ini apa gitu kan? Jadi langsung aja kita tanya gitu kan ketua komisi satu. Udah punya KTP belum? Udah dong, aman. Waktu bikin susah nggak? Susah sih. Nah, itu dia. Nah, itu dia nanti ya kita tanya-tanya ya. Oke nih. Bang, kegiatannya apa aja nih akhir-akhir ini? Iya, Alhamdulillah. Kita biasalah jalani pahansus. Kemarin juga kita habis selesai reses sih. Oh iya. Selesai reses, 5 titik. Kita turun. Tanya lah masyarakat kira-kira masih kekurangan apa sih yang kira-kira bisa kita bawa melalui reses kita. Iya benar. Serul lah pokoknya. Wih, serantam. Alhamdulillah ya berarti lancar-lancar lah ya. Ya, harus lancar. Harus lancar ya. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan udah mulai kembali lagi ya. Masa pandem ini kan udah mulai. Ya, semoga sih ya harapan kita kan pandemi-pandemi ini biar cepat tuntas gitu. Pernah? Positif? Pernah. Pernah? Berapa kali? Alhamdulillah sekali. Saya dua kali. Langsung. Sarjantanya, ini apa namanya, disebutnya magister ya. Iya. Soalnya kan kemarin itu kan, waktu awal-awal itu saya pernah terindikasi sekali. Iya lah. Biasanya dari teman kantor tuh? Enggak, waktu itu saya malah dari luar kota. Cuma kan karena saya tuh masih di awal-awal banget tuh di 2020. 2020 biasanya. Itu kan baru denger kita positif aja. Lu panik. Satu gedung itu di sterilin. Tetangga gimana nih? Aman gak? Nah, karena waktu itu juga sebenarnya status saya OTG. Jadi setelah cek ulang, ternyata negatif gitu kan. Oh iya, iya. Saat itu masih pakai niat tes darah? Enggak, waktu itu masih yang swab tapi bukan yang PCR. Oh, anti-geng. Iya. Nah, kemarin yang lagi tinggi-tingginya tuh, nah itu saya bener-beneran sepertinya ya. Karena bergejala, lumayan itu. Tapi lucunya, lagi asik-asik kita isolasi sama diri, tapi kita masih layanin masyarakat. Iya, bener. Sebenarnya saat itu positif juga mereka. Jadi, orang positif, ngasih masukan ke orang yang positif. Positif juga. Aduh, tapi udahlah luar biasa lah. Luar biasa ya. Berarti melewati masa pandemi, cukup naik turun gitu ya. Kayak main roller coaster gitu ya. Dan tetap Bang Faisal memberikan pelayanan juga kepada masyarakat ya pastinya. Iya, karena pemerintah juga kan sudah luar biasa menyediakan vaksin. Iya, bener. Ya, kita berharap semua masyarakat kan memvaksinkan dirinya gitu ya. Apalagi sekarang sudah sampai ke tahap 3 booster gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah Indonesia, khususnya Bekasi, terlepas dari pandemi. Iya, amin amin ambal amin. Biar bisa berkreasi lagi. Iya dong. Program-program Bang Faisal juga pastinya kan terjun terus ke masyarakat. Dan itu kan masa pandemi terhalang ya. Pernah nggak? Berkurang iya. Karena kan memang aktivitas kemarin kan semua serba dibatasi kan. Iya, bener. Tapi secara prinsip, kita menjalankan tupuksi kita sih tetap gitu. Karena kan masyarakat itu kan kebutuhannya macem-macem. Iya, bener sekali. Persoalan juga macem-macem. Jadi ya kita harus setiap saat ya siap lah. Mulai dari bikin akte kelahiran, karena mereka kan nggak semuanya paham. KTP dan lain-lain lah. Nah, tadi membahas tuh Pocsi nih, pengen nanya nih ah jadinya kan. Apa sih sebenarnya peran di Komisi 1? Komisi 1? Iya. Ya, Komisi 1 di DPRD Kota Bekasi itu kita lebih ke tata kelola pemerintah. Oke. Jadi, bagaimana pemerintahan itu harus jalan dengan baik, kita lah yang ngawasin. Jadi, mitra pemerintah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan itu ada di Komisi 1. Termasuk perizinan juga di Komisi 1. Nah, ini kan Bang Faisal terpilihnya menjadi Ketua. Sebenarnya pertama kali terbenak di pikirannya itu apa sih yang menjadi Ketua gitu? Jadi gini, saya sebenarnya punya mimpi ya buat Kota Bekasi ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu lah. Administrasi kependudukan. Kan kita tahu, Kota Bekasi ini metropolis. Iya. Apa namanya, pembangunan di mana-mana. Bahkan jumlah penduduk kita kan sampai hampir 3 juta. Rasanya di level itu, belum lagi kita disebut penyangga DKI. Mukanya Jawa Barat. Iya. Karena kita bingung, sebenarnya kita budayanya itu Betawi Sunda, bisa dibilang gitu kan. Kurang lebih. Makanya kita mengklaimkan, kita orang Bekasi. Orang Bekasi. Punya karakter sendiri lah. Iya, benar-benar. Nah, nggak pantes aja kalau gini hari itu bikin KTP masih susah. Ada anak yang lahir di Bekasi, tidak di label-in Nick kependudukan Kota Bekasi. Itu kan buat saya sebenarnya, ya yang kayak gitu-gitu diberesin dulu lah. Karena kalau administrasi kependudukan sudah rapi, Kita juga mengelola pemerintahan ini enak kok. Mau bikin program apapun juga. Kayak misalnya, kalau ada masyarakat meninggal. Dia datang ke kelurahan, minta surat kematian. Ternyata orang kelurahan itu, tidak punya otorisasi untuk menghapus si orang meninggal ini di kartu keluarga. Nah, otorisasi-nya ada di kecamatan. Sedangkan, orang itu minta surat permohonan di kelurahan. Akhirnya, surat permohonan keluar yang keluarga ini tidak menghapus atau mengupdate di kartu keluarga. Ujung-ujungnya nanti, pada saat pemilu di TPS, orang yang meninggal hadir lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya maunya kami, Itu pemerintah itu tidak lagi melihat bahwa ini harus ada permohonan dari masyarakat. Tapi dia harusnya melihat bahwa ini hak masyarakat. Kita punya pamor loh di setiap RW. Bahkan ini memang satu kan. Bahkan kalau yang masyarakatnya luas, itu pamor bisa sampai dua. Nah, fungsikan saja pamor-pamor ini sebagai agen-agen yang memang mengetahui perubahan di masyarakat. Contoh, misalnya ada masyarakat yang lahiran, pamor tahu. Kunjungi rumahnya, apakah di rumah sakit sudah dapat ak telahir? Kalau belum, buatkan ak telahir. Jadi tidak perlu lagi permohonan. Lucu lah, masa Nick yang notabene adalah hak masyarakat, kok dibuat permohonan? Dan dibuat persulis juga dengan prosesnya itu ya. Terkadang itu masyarakat males. Itu masih menjadi momok kan? Nah, mudah-mudahan dengan kita di Komisi 1 fokus terkait administrasi layanan kependudukan ini yang paling dasar bahkan ya. Ini bertahap bisa selesai. Mudah-mudahan pemerintah juga melihat podcast kita ini kan bisa membuat sistem atau program yang memang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan ini. Iya, nanti kita juga bakal memberikan inovasi ya. Harus dong. Di program ini juga nih, biar dilihat juga ya. Iya dong, harus dong. Karena kan kalau itu sistem sudah baik, tidak ada lagi data yang tercecer, akurasi kependudukan kita tinggi, tentu masyarakat ini boleh kita sebut menjadi masyarakat yang modern. Nah, kalau pemerintah menyatakan, oh kita Bekasi modern gini-gini, tapi yang hal-hal seperti itu belum beres kayaknya gak nyambung gak sih? Maksudnya masalah yang kecil mengenai kependudukan rumah tinggal gitu ya. Iya, benar. Itu masih dipermasalahkan gimana untuk yang lainnya. Benar, dan saya juga punya mimpi bahwa keren kali ya kalau kota Bekasi itu misalnya sekolah SD, SMP, kalau SMA mungkin udah wawonang ya ini ya, provinsi atau gubernur ya. SD, SMP, atau mungkin puskesmas di setiap kelurahan, atau bahkan kantor-kantor kelurahan di 56 kelurahan, atau kantor RW di 12 kecamatan, itu punya standarisasi bangunan yang memang nyaman. Ya, mimpi kita ya. Iya, boleh dong. Karena ngitung-ngitung juga sebenarnya anggarannya kita punya kok. Gitu loh, tapi kan ini goodwill aja dibutuhkan, kalau pemerintahnya mau, ini jalan. Tapi ini kan buat kebaikan bersama, bisa bayangin, dan mungkin Bekasi bisa jadi sangat terkenal ya maksudnya, pada saat sekolah SD, SMP, bangunannya itu setara atau lebih baik daripada sekolah swasta misalnya, gurunya nyaman, muridnya nyaman, begitu juga dengan kantor kelurahan dan kecamatan, yang kerja nyaman, yang datang nyaman, dan ini kan benar-benar apa ya, sebenarnya yang ditunggu masyarakat. Saya yakin hal-hal seperti ini bukan saya doang lah ini. Setuju, saya setuju sih. Iya kan? Infrastruktur rapi, semua rapi, enak lah. Enak, jadi kan kalau misalkan zaman dulu ya, kalau misalkan datang ke tempat-tempat pembuatan KTP, itu udah pasti ricuh gitu kan, pasti kan. Kanan-kiri dagangan, terus datang-datang udah ricuh. Nah, cuman saya sih sudah melihat ya, semakin tahun-semakin tahun itu sudah semakin baik. Betul. Semakin baik ini kan sebenarnya prestasi tersendiri. Iya. Tapi target utamanya kan ini menyeluruh. Menyeluruh. Bagaimana tidak lagi persoalan ini, karena ini persoalan yang nggak pantas. Bener. Iya dong? Pemerintah dengan duit triliunan rupiah persoalannya apa? Bikin KTP susah. Aduh. Masalah sepele gitu ya. Sangat sepele. Kartu gitu, kasih ke pendudukan gitu. Iya, bahkan mungkin bisa aja nih, para milenial ya kan, Mbak Asmi misalnya. Jurusannya apa? Administrasi Pemerintahan. Nah, nyalonin aja wali kota besok. Iya, tip, pilnya. Programnya itu tadi. Bagaimana administrasi kependudukan bisa rapi. Bener. Layanan dasar seperti pendidikan sekolah selesai. Emang apalagi sih? Iya, bener. Iya kan? Iya, tentunya ya sekolah ya untuk Indonesia juga. Iya, artinya kan masyarakat butuhnya apa sih? Karena kan kalau itu semua sudah rapi, yang lain-lain kan ngikut lah. Bener. Ngikut kok. Iya, setuju sih. Ayolah, ini teman-teman ada podcast yang milenial-milenial. Munculkan dirinya. Iya, komentar nih di bawah sini juga. Munculkan dirinya, sama-sama ngebangun kota Bekasi. Kota Bekasi mantep, bagus. Kita semua juga yang bangga. Bener, kita semua juga yang nyaman. Iya, bener. Udah gitu biasanya kita juga pengen kota Bekasi ini dikenal dengan prestasinya. Iya dong. Pasti itu. Nah, mungkin dari sistem pemerintahannya, atau nggak dari cara pelayanannya tentunya. Itu yang bakalan, ya kita bisa dibilang bertahun. Melek teknologi juga. Melek, digital sekarang itu udah digitalisasi. Jadi, dinas yang mengurus terkait soal perizinan, UMKM, semua itu memang sekarang sudah berbasis digital. Bener. Kita apresiasi itu. Di kota Bekasi ini hanya tinggal permohonan IMB saja yang masih manual. Kita dorong juga pemerintah untuk segera secepatnya bisa mendigitalkan hal tersebut. Iya, IMB tadi ya. IMB. Dan bagaimana kita menarik investor untuk datang berinvestasi, bagaimana kita menatap kota Bekasi ini jadi lebih baik, mengatasi persoalan seperti banjir dan kemiskinan dan lain-lain. Itu sebenarnya kerjaan yang sangat menarik, ya. Artinya, kalau para milenial ini semua punya mimpi yang sama, punya harapan yang sama, kenapa enggak muncul ke permukaan, ya kan? Dan bantu. Kita urus kota Bekasi sama-sama. Bener, bener. Rapi. Saya mau sih. Mau ya? Bener deh. Nyalo deh. Minum, 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 minum. Minum, minum. Santai dulu, santai dulu. Eh, itu ngomong-ngomong. Gimana? Ada podcast itu, udah banyak dong subscriber-nya. Alhamdulillah, kita sedang berjalan, dan pastinya ya sedang merintis-merintis. Yang menarik apa nih konten saat ini? Konten yang menarik ini ya ini, tentang membawa atau mengusung permasalahan-permasalahan sih. Jadi misalkan kayak, kan masyarakat terkadang ada pro, ada kontra. Kata masyarakat A, kata masyarakat ini B. Biasalah. Udah biasa ya. Nah, jadi kita bukan dibilang meluruskan juga enggak sih ya. Tapi kayak kita ingin mengirim... Membuka sudut pandang baru. Sudut pandang baru dan edukasi baru gitu loh. Jadi permasalahan yang seperti itu ya, jangan terlalu dipikirkan lah ya. Ya, penting itu. Karena kan secara nasional saja, lagi-lagi data milenial yang tercatat itu kan melebihi persentasinya sangat tinggi lah. Benar sekali. Hanya saja kan keinginan mereka untuk terlibat langsung itu minim. Minim, benar. Padahal sebenarnya bicara ranah politik, bicara ranah apa namanya, pemerintahan. Itu kalau mau disederhanakan ya sederhana. Nah, toh semuanya kelihatan kok. Bagaimana pelayanan, bagaimana pembangunan gitu kan. Dan pemikiran-pemikiran mereka itu sebenarnya sangat ditunggu. Iya. Karena pemikiran yang milenial itu biasanya pemikiran yang terbaru. Kalau orang ngomong kan out of the box. Nah, bahkan sekarang bilang without the box. Iya. Itu lebih ekstrim lagi tuh cara memikirnya. Tapi kan itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sangat dinanti. Nah, hanya saja keinginan mereka terlibat secara langsung ini masih minim. Siapa tahu di ada podcast ini bisa mengajak semua kan. Nah, tentunya juga. Kan aku juga sering ngeliat skol-skol komentar nih bang. Banyak bang yang komen. Postnya aja milenial. Iya, milenial kan nih. Followernya gak milenial. Kita juga milenial gitu kan. Kita juga milenial. Iya dong. Masih, masih. Tepas saat itu kita juga membahas budaya. Seperti itu kan. Terus membahas sejarah Bekasi. Jadi memang tidak hanya. Ya, maksudnya milenial pun juga harus teredukasi tentunya itu. Sebenarnya ini yang menarik. Saya lupa. Satu yang sebenarnya kota Bekasi belum punya. Apa nih? Tahu gak apa? Apa? Pusat oleh-oleh terpadu. Ah, itu tadi dibahas juga. Benar. Iya kan? Jadi apa nih ciri khas gitu ya? Artinya wadahnya aja belum ada saat ini. Ya kan? Contoh, Jogja punya Malioboro. Punya. Ya kan? Atau mungkin yang lebih keren Singapur punya Ocatrot. Iya. Nah, kenapa Bekasi gak punya? Iya banget. Itu kan semua buatan manusia. Kalau aja Bekasi punya titik-titik seperti tadi, tentu kan bisa saja Bekasi menjadi pusat wisata yang baru. Menawarkan hal-hal yang unik atau apapun. Misalnya, disitu kita bisa nemuin pengrajin batik di Bekasi punya. Jadi UMKM langsung pada datang sih. Benar. Pengrajin dodol, pengrajin keripik, dan banyak lah yang ciri khas Bekasi lah. Nah, ini belum ada nih wadahnya nih. Jadi kadang-kadang kalau ada keluarga dari luar kota atau family lain datang ke Bekasi. Eh, gue beli Olele. Bapak apa nih pulang? Nah, bingung kan? Itu bawa cerita aja deh. Bingung gitu ya? Iya bener, semoga ya. Mudah-mudahan lah. Atau mungkin saya yang membuat ya? Iya. Bener. Buat apa ya kira-kira ya? Makanan khas Bekasi gitu ya ceritanya ya. Terus tadi ngomong-ngomong itu tadi di kolom komentar, apa sih komentar yang paling banyak itu? Komentar yang paling banyak tuh dia bilangnya sih seru. Jadi dikemasnya dengan milenial, padahal isinya, ya isinya tentang materi sebenarnya sih. Serius tapi santai ya? Iya, serius tapi santai itu mereka alhamdulillahnya enjoy ketika nonton kami gitu. Dan kita juga ketika lagi podcast dan berbicara seperti ini nih sama Bang Faisal, ini juga durasinya tidak bisa terlalu panjang. Karena penonton di rumah nih, kamu- kamu milenial, dia tuh sering nge-skip. Iya, jadi memang yang... Tapi mudah-mudahan lah video kita gak ada yang skip. Amin ya, semoga ya. Dan view-nya langsung melejit gitu ya. Iya dong, harus. Harus, pokoknya yang aku milenial harus like. Nah, Bang Faisal tadi bahas-bahas KTP ya. Aku juga masih sering dengar sih ya sebenarnya yang kayak masyarakat ini terbilang males dengan prosedur. Nah, sebenarnya prosedur membuat KTP itu apa aja sih? Sebenarnya relatif hampir gak ada ya. Karena bagi masyarakat yang baru 17 tahun nih, cukup datang ke kecamatan melakukan rekaman di KTP. Selesai. Udah. Cuma kan persoalan KTP gak sampai di situ. Iya. Yang rusak pengen KTP diperbarui. Yang hilang KTP pengen diperbarui. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya pemerintah harus lebih pekah. Gitu loh. Jadi gimana caranya ini bener-bener terfasilitasi. Jadi kalau saya bicara diskusi sama teman-teman lurah, mereka tuh berharap pelayanan-pelayanan seperti itu terpusat di kelurahan saja. Jangan di kecamatan. Satu, jumlah secamat hanya 12. Kalau kelurahan 56. Jadi sebenarnya lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kelurahan benar. Kedua, masyarakat, baik itu dari masyarakat RTRW, memang lebih sering komunikasi ke kelurahan. Bahkan kan komunitas-komunitas tertentu itu ada di kelurahan. Kegiatan-kegiatan juga semua ada di kelurahan. Jadi gak salah atau sangat ditunggu semua itu berbasis di kelurahan. Gitu ya. Berarti harapannya juga pengennya satu pintu di kelurahan ya pastinya. Iya dong. Karena biar pusat. Nah, berarti sekarang kan masih melewati kecamatan. Bakalan terjadi gak sih bang ketika melewati kecamatan ini menjadi lambat lah dibilangnya ya saat pembuatan KTP. Nah, terkadang juga masyarakat masih ada sih yang bilang, Aduh, pembuatan KTP lambat banget. Nah, itu gimana tuh, Bang? Jadi, memang saat ini memang karena belum adanya alat rekam setak yang memadai sampai 56. Kami dari komisi 1 udah, apa ya istilahnya, membuat komitmen bersama padahal sama yang namanya di situ Capil. Bahkan kan Capil itu sebenarnya pelayanan administrasi sudah menggunakan e-open namanya. Ada, apa namanya, mereka punya jaringan khusus di mana masyarakat itu bisa mengakses. Namun sepertinya jaringan mereka ini belum begitu kuat. Itu yang juga disesalin sama masyarakat, susah masuknya, prosesnya terlalu lama. Nah, kemarin itu RPJMD 2021 kita mengkoreksi. Kita minta bandwidth untuk itu diperbesar. Bahkan jaringan mereka, internetnya harusnya mereka sudah mengadopsi stand alone. Iya, memadai ya. Memadai sangat mengadai. Karena kan kalau berapa juta orang nyerang satu server sekaligus kalau... Error. Iya, makanya. Serius error bener-bener. Jadi, ya mudah-mudahan lah pemerintah ini bisa memperbaiki kinerjanya ke depan. Dan PK juga ya, berarti tadi membahas mengenai e-open ya? E-open itu. Dan itu menjadi e-government. Menjadi pelayanan yang... Ya, administrasi. Administrasi pelayanan yang lewat online. Tapi memang belum maksimal softwarenya. Belum maksimal. Berarti ini sudah dibuka e-opennya atau belum? Sudah. Sudah, tetapi fitur-fiturnya belum? Banyak fitur semua sudah. Tidak, tapi hanya saja sepertinya ee... Kesalahan ya? Bukan, kalau orang bilang, lo kok ini ngeheng sih? Oh iya, iya. Loh kok ini skip sih? Gitu lho, nah. Satu. Kedua, kan gak semua masyarakat kita juga melek teknologi. Artinya, sekelas DKI Jakarta aja masih memenyiapkan offline. Untuk masyarakat datang, mengurus, dan lain-lainnya gitu. Kita hanya butuh keseriusan sebenarnya. Dan melihat, lebih peka lagi, bahwa walaupun ini hal kecil, ini sangat penting di masyarakat. Gitu lho. Bagaimana di Suduk Capil ini menjadi garda terdepan terkait data kependudukan warga Bekasi. Nah, kami di Komisi 1 itu lagi mengusulkan nih, Raperda, untuk tahun depan mudah-mudahan gak ada masalah. Amin. Kita mengusulkan namanya Big Data. Jadi, kita akan memaksa bagaimana caranya Capil mempersiapkan seluruh instrumen terkait pendataan warga Bekasi. Itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Bener-bener. Semoga terlaksananya ya, Pak. Sekarang saya tanya balik. Masmi selaku milenial, kira-kira punya saran usul apa nih buat Kota Bekasi. Oke. Sebenarnya kan KTP ini sudah jadi i-KTP gak sih, Pak? Kalau itu dari pemerintah pusat lah. Pemerintah pusat ya. Wacannya sudah ada, bahkan kan NPWP pun mau dikabungkan. Kalau itu kita mengikutilah sifatnya. Tapi misalnya maksud saya gini, punya mimpi apa sih pengennya Kota Bekasi itu seperti apa gitu loh. Apakah kota yang dengan beragam budaya kah? Atau kota yang modern kah? Atau apa gitu. Kalau dari aku pribadi ya, aku tuh pengen banget Kota Bekasi itu dikenal yang tadi aku bilang prestasinya. Tapi prestasinya bukan hanya menang di blablabla, bukan gitu. Tapi dikenalnya Kota Bekasi itu dengan pelayanannya bagus, dengan pembangunannya yang oke. Nah itu juga kan pasti tentunya tidak terlewat dari sistem pemerintahannya. Nah kalau misalkan di masalah kependudukan gitu kan. Kalau misalkan aku tuh tim yang suka juga sosial. Oke. Tim yang suka sosial juga kalau misalkan paham tadi kan berarti aku udah mendengarkan beberapa permasalahan ya. mengenai pembuatan kependudukan ini ya KTP dan kartu keluarga dan lain-lain gitu kan. Jadi aku disini mengambil kesimpulan kurangnya edukasi juga kepada masyarakat-masyarakat yang belum tahu gitu ya. Terlepas itu dari internet yang kurang. Atau enggak mungkin dia tidak melag teknologi. Pastinya kan di sosial media pemerintahan kita udah oke dong. Pastikan semua sudah di-share gitu. Nah mengenai prosedur-prosedur tersebut aku udah yakin sih di-share. Karena aku terakhir juga ngurusin NPWP itu aku ngeliatnya di internet. Enggak lagi dateng tapi aku ngeliat dulu internet kan. Nah pengennya sih aku ya ikutan sosialisasi mengenai itu tuh. Kepada masyarakat-masyarakat. Coba nih pemirsa ADC. Udah cocok gak? Udah kota Dewan. Cocok kan? Udah lah. Bilih isi. Gimana? Satu seragam aja bagitanya. Hahaha. Seperti itulah ya. Kan ngobrol-ngobrol dulu nih. Harus dapet pengetahuan dulu pak. Baru terjut. Ya. Karena memang kan sebenernya yang dibutuhkan masyarakat semua gitu. Khususnya kaum milenia. Itu rasa kepedulian. Benar kepedulian. Kalau kepedulian sudah ada. Pemikiran mereka tumpahkan. Tentu ini menjadi ringan. Selama mereka masih tidak peduli. Tidak memberikan usul saran. Ini yang akhirnya masalah berkepanjangan gitu kan. Jadi boleh aja nih. Di konten kita kali ini. Teman-teman bisa nulis di bawah nih. Apa sih keinginan warga kota Bekasi. Khususnya bidang pelayanan atau tata peluang pemerintah. Saya selaku Ketua Komisi 1. Dan semua teman-teman Komisi 1. Pasti akan bagaimana caranya itu kita perbaiki. Benar. Jadi saran-sarannya lagi-lagi ditunggu nih. Masukannya. Masukannya. Tulis aja maunya gimana aja. Nanti kita baca semua. Tentunya dengan kata-katanya sopan. Oke kembali lagi bersama saya Ismina Dila. Host Ada Podcast di program Ada Parlementaria. Dan kita pengen ngebahas selanjut lagi nih. Siap. Siap. Udah siap ya. Tadi kan udah seru banget ya. Kita membahas mengenai KTP. Maksudnya kependudukan. Terus juga kita mau ngusung juga permasalahan-pemasalahan. Nah. Kita bahas mengenai bisa dibilang. Millenial dong. Iya milenial ya deh. Yang lagi bisa dibilang milenial ini. Kalau dari sudut Padang milenial ya. Itu mengenai parpol agak sedikit kurang. Oke. Ya. Nah menurut Abang nih. Kira-kira. Kenapa dan gimana nih. Biar milenial itu tidak bisa dibilang sebelah mata lah. Mengenai KTP politik. Gini. Kita diskusinya melihatnya dari perspektif yang berbeda ya. Iya. Ini masyarakat rame-rame nih. Misalnya Kota Bekasi. 2, sekian juta jiwa. Rame-rame melegitimasi seseorang untuk menjadi seorang wali kota. Dengan pilkada. Iya. Ya kan. Itu rame-rame kan. Nunjuk satu orang. Oke. Jadilah orang ini. Orang ini selaku pemegang anggaran. Contoh. Kota Bekasi rata-rata per tahun 6 triliun. Itu duit yang banyak kan. Nah. Di sisi lain. Aturan di Indonesia. Bahwa orang-orang yang seperti ini harus diawasin. Iya. Nah. Idealnya kan yang mau ngawasi masyarakat. Mungkin nggak masyarakat yang hampir 3 juta ini. Ngawasin. Itu duit 6 triliun mau dipakai apa aja. Hari ini ngapain. Itu kegiatan apa. Kegiatan apa aja. Kan nggak mungkin. Lahirlah namanya Dewan Perwakilan. Kita berarti kan mewakili yang tadi itu. Masyarakat. Masyarakat. Jadi. Pada saat fungsinya adalah mewakili masyarakat. Untuk menjaga bagaimana seorang kepala daerah. Itu menggunakan APBD itu semaksimal mungkin. Nah. Tentu kan ini akhirnya masyarakat rame-rame lagi memilih. Yang wakilin di dapil saya siapa ya. Nah. Banyak persoalan. Mereka sendiri tidak tahu. Siapa yang harus saya wakili. Ya. Karakternya harus seperti apa. Di dapil saya aja. Pondok Gede Pondok Melati. Itu kemarin. Kuotanya 8 korsi. Berarti masyarakat Pondok Gede Pondok Melati. Yang kurang lebih penduduknya sekitar 270 ribu. Itu rame-rame tuh. Kira-kira yang mewakili wilayah kita. 8 orang siapa aja nih. Itulah pada saat. Kita caleg. Harusnya. Masyarakat kan. Mengenal. Oh. Si A. Begini, begini, begini. Saya gak pilih deh. Si B. Begini, begini. Saya pilih si C deh. Karena dia orangnya begini, begini, begini. Jadi pada saat datuk ke TPS. Jelas. Saya pilih si ini. Untuk mengawasi pemerintah. Dan untuk membangun wilayah kita. Itu alasannya ini, ini, ini. Nah. Kalau sudah seperti itu. Yakin. Gak ada lagi orang dengan kapabilitas yang rendah. Itu lolos ke parlemen. Ya. Setuju. Ya kan. Karena udah di screening banget nih sama masyarakat. Ya kan. Nah. Kita tahu lagi ada yang namanya DPRD Provinsi. DPRD Provinsi tentu sesuai namanya. Sehingga dia akan berkolaborasi dengan gubernur di masing-masing daerah. Nah. Gubernur. Contoh Jawa Barat. Itu gak kurang dari 50T. Anggaran yang bisa dihabiskan dalam setahun untuk kepentingan Jawa Barat. Nah. Masyarakat Kota Bekasi akan memilih lagi. Yang akan mewakili saya untuk mengawasi kinerja gubernur. Atau anggota yang akan kalau saya pilih. Itu APBD gubernur sebagian dibawa pembangunannya ke dapilnya. Ini yang pantas saya percaya siapa ya. Nah. Itu harusnya menjadi dasar masyarakat baik semua yang milenial. Untuk pada saat berada di TPS. Kita kenal lagi satu lagi yang namanya DPR RI. Ini gak main-main. Dia langsung berkolaborasi dengan presiden, dengan kementerian. Dan mengelola APBN yang jumlahnya ribuan triliun. Nah. Emangnya masyarakat gak ngiler itu duit. Gak pengen duit itu dibawa ke wilayahnya. Iya. Kalau mau tunjuk perwakilannya. Nah. Untuk menunjuk itu berarti kan kita yang harus lebih mengenal. Oh calon si ini dia begini, begini, begini. Oh ini, ini. Siapa yang kira-kira bisa dipercaya ya. Siapa yang kira-kira mau ya bekerja untuk wilayahnya ya. Itulah yang dipilih. Kalau semua masyarakat tahu fungsinya bahwa seperti itu. Saya yakin lah. DPRD kota, provinsi, maupun RI. Itu akan terpilih orang-orang yang hebat-hebat. Nah. Kedua. Apakah masyarakat milenial atau siapapun bisa ikut ke partai gabung? Sangat bisa. Benar. Asal mereka memang punya keinginan membangun, punya kepedulian. Mereka gabung aja ke partai. Mereka ceritakan minatnya. Partai nanti akan memfasilitasi. Contoh yang terdekat ini kan nanti 2024. Kita sama-sama berkontestasi. Ya kan. Mengenalkan diri kita di wilayah. Memastikan bahwa kita ini orang yang tepat untuk mewakili mereka. Ya sudah pada saatnya nanti bekerjalah untuk dapil masing-masing. Dan harusnya milenial-milenial Bekasi ini benar-benar saat ini sudah punya pemikiran ke arah sana. Sehingga hanya orang-orang yang berkompeten lah yang bisa duduk di. Berdiri. Betul. Ya Mbak Ismila juga lah. Kan orang Bekasi juga kan. Bekasi. Ya udah lah. Tuh. Ini aja udah warna kuning. Udah lah. Ini kuning bukan ya? Iya. Ini kuning. Jadi ya. Semoga ya. Semoga ya. Semoga ya. Semoga ya. Kita nyari ini dulu lah. Materi-materi dulu. Nah. Tadi udah dijelasin banyak ya. Berarti memang pada intinya seharusnya anak milenial ini melek ya. Wajib. Melek sama keadaan sekitar sebenarnya itu sih. Harus. Karena kita kan pastinya milenial dan aku pun pasti pengennya dipimpin oleh orang yang kita inginkan ya. Itu juga ingin memajukan dari mulai kita tempat tinggal sampai Indonesia itu lah. Sampai satu Indonesia. Ya jadinya ya memang kalau milenial ini harus gak usah lagi rebahan-rebahan ya. Berdiri. Berdiri. Harus berdiri. Harus semangat gitu. Cari tahu informasi-informasi sekitar dan peduli sekitar. Cuman kan gini ya. Sosial media semua nih ya. Iya. Informasi-informasi semua di upload. Dan itu menjadi konsumsi para milenial-milenial. Dan terkadang tuh ada milenial yang gak tahu ini konsumsinya itu negatif atau positif. Jadinya ya dia makan sendiri yang akhirnya itu yang buat kayak ah dah lah males deh gue. Kayak gitu bang. Intinya sarana-prasarana yang saat ini sudah ada. Baik itu parlemen, pemerintah dan lain-lain. Ini udah sangat bagus. Hanya saja ke depan kita isi lagi dengan orang-orang yang sangat kompeten. Dan itu dibutuhkan screening di masyarakat. Baik yang muda, yang tua. Sama-sama meng-screening siapa-siapa yang akan lolos di parlemen. Gitu loh. Dan untuk yang muda-muda ya saatnya mempersiapkan diri untuk estafet. Kan gak mungkin seorang anggota dewan selamanya jadi anggota dewan. Kan yang ngelanjutin saya. Harus. 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 Sudah. Harus. Ini kesepakatan yang persirat. Kalianannya kurang maksimal. Kurang maksimal. Dan sudah terjawab pada podcast di Ada Podcast, Ada Parlemen Karyai ini ya. Nah, kira-kira nih dari Bang Faisal ada gak sih pesan moral? Atau enggak kayak pesan-pesan untuk masyarakat kota Bekasi? Terutama sih untuk kaum milenial sih ya. Boleh nih di utarakan. Ya, pertama tentu bangsa ini sangat berharap pada kaum milenial. Saat ini milenial dengan populasinya yang tinggi itu dengan zaman yang sudah berubah diharapkan sekali pemikiran-pemikirannya yang memang benar-benar out of the box. Dan memang keberanian dan kepeduliannya untuk masuk ke dalam parlemen. Saya yakin bangsa ini bangsa yang besar. Terlebih lagi kota Bekasi ini banyak sekali sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Dan itu ada di tangan teman-teman milenial semua. Saya, Faisal, Ketua Komisi 1 dari fraksi Golkar menghimbau agar semua milenial masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota Bekasi. Pemikirannya, sumbang sarannya itu sangat ditunggu. Dan terlebih ingin memajukan kota Bekasi ini dari sisi pengawasan yaitu di parlemen. Jadi mulailah peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Sarana dan persarana sudah ada yang berminat ditunggu. Dan yuk kita sama-sama bangun Bekasi kita yang kita cintai. Lebih baik lagi ya, jangan lupa tuh komentar, like, comment, and subscribe tuh. Harus, karena kita mau... Aku milenial harus ada podcast. Ada podcast, iya mantap banget. Terima kasih bang Faisal sudah mau sharing bareng. Sukses terus untuk bang Faisal ya. Dan semoga tadi program-program yang dihimbangkan tercapai tahun ini ya. Amin. Langsung ya saya kasih seragam ya. Tentu banget loh. Tentu banget. Oke bang Faisal, nanti kita bertemu lagi ya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi kira-kira. Atau nanti pembahasannya seperti apa gitu kan. Kita lain waktu, kita turun ke masyarakat lah. Ah boleh nih. Boleh ya. Ada podcast. Kita diskusi sama masyarakat. Ada parlementri ya. Kita dengerin masyarakat itu sepertinya keinginannya seperti apa. Boleh nih. Jadi kita langsung tanya ke masyarakat. Langsung kita tanya ke masyarakat. Oke, terima kasih bang Faisal. Semoga kita bertemu lagi. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai bertemu lagi di Ada Podcast yang lainnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. sub indo by broth3rmax